Ini ngajinya telung jam setengah Subhanamah Berarti orang pengempuan Gragas-gragas Ngajinya telung jam setengah Anak-anak kene kiai cerama telung jam setengah Unten Kiai sinden Nyong Mumpuni Cerama telung jam setengah Undang apa ngontrak Anak makhluk sing lewi sadar diri Ketimbang menungsa Diarani set Set Jere sapa setan lewi sadar diri Ketimbang menungsa Jere Al-Quran Al-Quraniku mengabadikan Sumpai setan Kenapa sumpai setan diabadik Nanggone Al-Quran Karena ternyata Supaya kulonjenengan menungsa Ngati-hatilan waspada Sumpai setan Teng Al-Quran Munglekat disini Fabima Agwaitani La'a udanna lahum Sirotokal mustaqim Dugusti Allah Kuloniki setan Eh Kuloniki mumpuni Kuloniki Kuloniki mumpuni Mumpuni setan Gara-gara saya Saya dipetat Dengan tidak Hormat Saya dikeluarkan Dengan paksa Saking suarga Gara-gara Makhlukin Jenengan Jenengan Adam Maka saya Akan selalu Menghalang-halangnya Adam Lan saanak Keturunan Dari sirotokal mustaqim Saking dalang Ingkang lurus Begitu Kata setan Yang disampaikan Oleh Mumpuni Tukang ceramah Konkewonan Lakon Bu Bu Jebule setaniku Selalu Mengrong-rong Kulonjen Dengan Sedoyo Supaya Kita Menung Satreglin Cireng Lakon Nidosa Supaya Kita Ngunang Akhirat Ancik-ancik Kani setan Nanggeni Neraka Jangankan Yang punya Kekuasaan Jangankan Yang punya Jabatan Kita Lagi Ngaji Baik Digoda Setan Setaniku Paling Seneng Anggerana Ngaji 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 Rutinan Setan Duki Teng Lokasi Majelis Taklim Setan Sengaja Nyebarakan Tepung Nyebarakan Tep Nyebarakan Tep Supaya Si ngaji Meripat Kelilipan Itulah Kenapa Ngaji Mesti Meripat Teng Ngan Kodisit Kan Ngaji Rutinan Ngaji Akbar Kayak Mungkin Ngan Tuh Lampu Sok Padang Banget Mengoncari Mrong Senyong Tuk Menorang Ngantuk Kepriwe Grup Rebanane Semangat Son Sistem Gemleger Yora Mungkin Ngantuk Angger Kok Pengajian Akbar Nanti Ngantuk Ya Ke Banget Teng Gedang Kluduk Godong Sengkle Awong Ngantuk Lambene Gedang Kluduk Dipangan Nuler Awong Ngantuk Mangat Karo Paham Nek Ngaji Kayak Kira Mungkin Ngantuk Bung Son Sistem Nanti Taruk Rijing Nge Bel Luar Biasa Angger Ngantuk Ya Ke Banget Teng Soal Angger Ngantuk Nasi Uduk Ikan Tongkol Meripate Ngantuk Ceklan Kunci Kunci Karp Karp Penyok Mungasinya Kelmik Hehehe Oh Ngangger Kebiasaan Eling Eling Gusty Allah Senajan Kaget Orasadar Mesti Sing Ducat Asmah Gusty Allah Siti Asiyah Bojone Fir'aun Dati Fir'aun Niku Wong Kafir Durjana Tapi Ndwe Bojoh Solehah Nya Luar Biasa Namanya Siti Asiyah Siti A Siti A Isyah Niku Garwane Kan Siti Asiyah Niku Garwane Fir'aun Sampai Pernas Siti Asiyah Niku Dihukum Oleh Suaminya Sendiri Karena Ternyata Siti Asiyah Kewenangan Dikir Nyebut Asmani Gusti Allah Allah Gara Gara-gara Disisiri Rambute Remane Gara Pembantu Sisirnya Terbuat Dari Kuningan Ternyata Tiba Tenggene Lantai Mak Lunting Siti Asiyah Kaget Ngucap Tasbih Subhanallah Gara-gara Hal Demikian Piyamba E Kaget Malah Akhirnya Disampai Di Hukum Kalian Bojone Degodok Tenggene Panci Senacan Digodok Tenggene Panci Besar Tetap Siti Asiyah Disabut Asman Gustyallah Biasa Dikir Eling Kara Pengeran Kaget Tanai Orasadar Ngucap Asman Gustyallah Tapi Bang Angger Biasa Dikir Atin Nyerah Nyambung Kara Gustyallah Kesandung Karpet Kaget Ngucap Kasar Ass Assalamualaikum 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 ini nanti jam siji subuh setan sengaja naik anawo ngaji rutinan dukiteng tengah-tengah majelis taklim sengaja nyebarakan tepung apa maning si ngaji kiai sepuh kiai kampung sing sarongnya bengkelinting mentul-mentul kayak sok beker motor suaranya seleseng liri lah telapukan ki bobotnya kayak limang kilo setengah rosa nerep merem bay anggar ngaji kiai kiai mungkin ngantuk ngumpuni bebayarannya larang nangkene orang mung nyebarakan tepung ternyata setan sengaja dukiteng lokasi majelis taklim piambake nyebarakan paku teng tempat palungguane panjendengan itulah kenang apa nikmong ngaji ora betaswe rosa nyeobah bay jebule pokongnya anak paku nye ora betaswe sing dislonjorna sedeku gubet kanan teku kiri dari teku mburi selonjorna maning sing guyu kianu karenu kerasa kabe lagi jepule pokongnya anak paku di bujuk rayunang se bung lagi ngajikan golet ngilmu namanya ta'alung lagi ta'alung pedigoda karo setan apamaning pejabat duwe kekuasaan korat diimbangi iman lurae di goda setan Pak Lora yang kamu lakukan ini yang kamu lakukan ini oh subhanallah yang ganteng dewek yang kumis yang jelantir seperti tambang dadung sapi subhanallah lorang ganteng kumis yang jelabat sudah berapa periode Pak Lora dalam 6 besa tunggal Alhamdulillah SK tambahan 2 tahun sudah turun Pak kami direk seneng Pak Lora berarti masa tambahan jabatan ini memang kewenangan dari pemerintah pusat untuk kepala desa karena kecorok masa jabatan kemarin untuk masa pandemi Corona 2 tahun dana APBD yang harusnya untuk bangun fisik masyarakat sementara GBLT dan PKH makanya ditambah 2 tahun kami direk seneng Pak Lora mudah-mudahan leluasa angin memakmurkan masyarakat Allahumma jadi baru satu periode subhanallah tapi dari senyum kumisnya ini kayak-kayanya sudah balik modal nih yang punya jabatan punya kekuasaan digoda setan setan yang menggoda pejabat namanya setan bukan bakwan setan setan adalah setan yang khusus menggoda para pemimpin jam walu esok kudunis di kantor ngelayani masyarakat malah jam setengah-sengah esok ke siungkang-ungkang ngudut medan kopi yang gue ini bojono jam rola siang kudunis sholat duhur di kantor malah makan-makan di luar kalau jalan-jalan shopping di mal dana APBD kudunis gombangun masyarakat malah isinya di kantongi dewek BLT-PKH kudunis wong melarat sing nampak malah sedulure dewek sing nampak siit-siit kinjenengan keprok kanung ngeprokis apa kinjen kudunis ngarani lurah pengempun lurah kana cilacap sembarangan ngarani lurah inyong lurah kana wisor langit adoh ngudu cilacap ngudu pengempun lagi lurah pendue kekuasaan di goda setan kita yang jadi petani petani duku petani bole what is a bole petani apa omreki ontan bako bisa-bisa ni ngucap bako adoh temen jadi petani jadi pedagang digoda setan setan yang menggoda para pedagang namanya setan za-li-tun saya ulang za-li-tun nimbang bolet sekilo kudune sepuluh ons tapi mung sangang ons namanya ketempelan setan za-li-tun putinnya wis bosok jokna tengah sing apik-apik nang pinggir bensing bosok meluk ketimbang meluk payu duku sing apik-apik nang pinggir sing berentelen nang tengah supaya sing ala yang meluk ketimbang meluk payu ketuku anak berdagang kini ke igwe oke mangkat wong jilbabkan warna apa saya cincet ini mendang curiga kalau jawabannya sampai ini pucuk bun-bunan ngantin tonton kira ngapik ya mulai ngara ninyong barang jenadu-adu sekang cilacap nyunggu tumbal nang sampean nimbang barang sekilo sepuluh on malam mung sangang on ketempelan setan zali barangnya bosok nang tengah singa yu nang pinggir ngapusik kerosing tuku ketempelan setan zali ulaka asline wolung ewu tapi ngomong sepuluh ewu wis golet badi kakian ngapusik kero pembeli namanya ketempelan setan zali jadi nanggone pengempon anak pedagang kok curang anak bakul korat jujur ora usah diundang asmane undang baik zali termasuk ketempelan setan zali tapi sing delingeling aja zali tune bok nanti kondur ngaos tanggane pas orang melu ngajen lagi persiapan pitulasan jenengan ditarkoni bunga jik kero mumpuni lapa zali tune niki luar biasa grup rebana nih mantep niki grup rebana dari mana oh dari kejobong tepuk tangan dulu dong luar biasa mantep ini saya sawir dulu monggo ke grup rebana ngane nerima ngucapi pinter orang saya repot-repot tapi ditampani mudah-mudahan tambah solawat tambah mahabbah tambah mahabbah tambah syafa'ah amin amin 79 tahun merdeka mari kita berusaha yang terbaik di bidang kita masing-masing sing dadi petani ya petani cucur sing dadi lurah lurah sing cucur dadi mubalik mubalik sing cucur sing dadi pejabat pejabat sing cucur sing dadi bakul ya bakul sing sing cucur soale gusti Allah mengingatkan kita anu nga jeneng nanti jam loro subuh kan iya mung takondok nyong genah nang karon jenen ngang kader takondok bu bu gusti Allah ngantika agen innan loha yuhibu tawabina wa yuhibu mutatawhirin gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri baik kesucian pikir kesucian badan kesucian hati apa maning kesucian rezeki mulakan jenapi ngelingakan kantin ngendikaakan domateng sayyidina alikar ramalah huwajah sapa wongi mangan barang syubhat syubhat ini ku halal ora haram ya ora cara bahasa Indonesia ini remang-remang cara bahasa cilacap samar-samar cara bahasa gejobong orang jelas orang jelas cara ini apa geremomet 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 itu bahasa planet pengempun geremomet remang-remang samar geremomet jadi yang kan melubah bahasa ini keremomet geremomet maka tidak tahu bahasa apa geremomet samar-samar geremomet orang jelas orang jelas orang jelas geremomet jadinya kan baru bahasa ini jeneng barang syubhat barang orang jelas contoh namu belum namu belum namu belum belum lurah bagio namu belum belum lurah bagio ternyata pelemen jenengan nemu di betokondur terus didahar tanpa seijine pak bagio tanpa seikhlasi pak lurah bagio makan jenengan sami mawon makan barang geram memet ngisor gedangi ibu protes lah mumpuni kananu nemu nah gue aneh wong indonesia wong nyombek kadang-kadang herman bisa-bisa aneh kok wong indonesia sabun nemu mesti ngucap eh rejeki anak soleh kawit kapan wong soleh mangan barang geram memet mulanya lambe 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 newong pasar nek nampak kabar nampak kabar mesti langsung nyebar wong bubarang jelas bubarang geram memet bu bu kitab kitab iana tu talibin jelasakan tapi tapi anggar nemu nekok barang sing expired durasi bosoke lama contoh nemu dompet wis disyarnanang grup whatsapp disyarnanang pasar disyarnanang bone facebook tapi tetep orang nanasi ngeklaim ngaku nanti satu tahun berlalu orang nanasi ngaku maka yang menemukan dompet nikwau boleh menggunakan isi dompet untuk kemaslahatan tapi anak tapi bereng satu tahun lewat esing dui dompet ngaku nih bawa niku dompet kagungan piambake maka yang menggunakan kemaslahatan nganggu duit sing nang jero dompet wajib untuk mengembalikan kenapa karena anak durasi expired yang panjang dompet duit kan bisa pertahan nganti lewi sekang tahunan kecuali nemu barang sing expirednya durasine pendek mungsad dina rong dina contohne bakul tahu tempenet tiba cicit bakul tahu tempenet tiba oh salah 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 bakul tempe tempenet gigal nah bener ya bakul tahu tempenet gigal tempenet sing nanti dokan selama anak seletok tembarang bu bakul tempe tempenet gigal tiba cerang ini gigal oh ya mirip-mirip karo cilacaplah bareng tempenet gigal sing namu tempe lurah bakyo bakyo maning bakyo maning ngapurannya ya anu lur ampun tersinggung ya pak lurah ini justru jendengan malah kudu bayar iklan ngareng yang lur soalnya nambe sepisan gone periode jendengan mimpin kan ngerti iklan iklan terus kan bisa nyalon kecoblos maning lur ngapurannya ya lur lurah bakyo nemu tempe si kenjan guyung guyapa kie lagi cerita tempe gedele sing segitiga sekedap cilaca banyum masan ikut terkenal dengan olahan tempe diantaranya tempe menduan tapi tempe menduan kan khusus camilan kan kejajan mawon tapi naik teng cilacap khususnya daerah banyum masan sing biasanya dimasak ikut tempe namanya tempe contong bentuknya segitiga mereka betul nonton tempe contong betul nonton tempe segitiga lah biasanya tempennya segipinten segipat subohanamu berarti tempennya kejabung bambu ya bu ya ini jenengan guyu apa ngajib pikiran dengan anak ngana lurah bagiok nemu tempe tertakun keben jenen apa ada salah paham tempe niku ngapun durasi bosok expired niku bertahan berapa hari tempen ini tiga tigang tinten niku spol paling tigang tinten oke bareng hari pertama lurah bagiok tanggung jawab dan amanah cucur diberitakanlah berita kehilangan tempe nanggone grup whatsapp milik pemerintah desa pengempon dengan caption tempe nisapa orang anak singaku hari kedua tetap nonton singaku hari ketiga tetap dikabarkan tempe nisapa orang anak singaku akhirnya ketimbang bosok mubadir oleh pak lurah tempenya dimasak kangge dahar lari-lari karang taruna kakak en kangge menyiapkan acara pitulasan apa hukum meniku tempe sudah tiga hari menjelang detik detik bosok tempe hukumnya halal sah dan boleh dimakan kenapa halal sah padahal ini karena durasi expirednya pun tertera maka arpe bosok ketimbang mubadir dimasak ketika dicorakan nanti bosok pun boleh tapi ketimbang mubadir maka dimanfaatkan untuk dimasak dan sah halal dimakan halal di 5 baga tempe ngakuin maring lurah bagi agar aku jari ini tempe kagungan pia mbae, lura eh tempe ini nyong nyong jalu ganti rugi jenangan nemu tempe kalau dikulati siapa sing duwe oh, jari saya nanti dikulati siapa sing duwe oh, ini kan tempe, nanti nonton identitasnya, sudah saya laporkan, temgi ini grup waspah milik pemerintah desa pengempun hari pertama sampai hari ketiga menjelangi bosok ke tempe tetap nihil, dan jenangan dina kelima kok malah keringene oh, dina ke papa tengenebe bosok ke tempe dan ini dina kelima kok jenangan ngaku niku tempe, njenangan orang belur, ini jalu ganti rugi kok pak lura, tidak ada kewajiban mengganti rugi niku tempe kenapa? karena durasi expirednya tertera telung dina dina kelima ngaku niku tempe maka tidak bisa diganti rugi kok tetap jalu ganti rugi pak lura boleh jawab ya kain yang belum buang loh, maaf-maaf nih ini cerita memang sepele bu tapi ternyata satu negara bisa maju niku kita mulai jujur tidak hanya dari pejabatnya tapi masyarakat kelas menengah ke bawah pun keda jujur maaf-maaf di Indonesia kenapa kok belum bisa jadi negara maju masih jadi negara berkembang oke di padak kalau negara maju kita terengsaget tapi non sebu bisa nih di Indonesia belum bisa jadi negara maju karena kita di Indonesia langkah yang diwedeni maaf Cina bisa nih maju karena anak yang diwedeni hukum Cina luar biasa diantaranya adalah ketika pejabatnya ketuhan korupsi maka langsung ditembak mati hukum mati modelnya Teng Cina Teng Taiwan lu malah sampai pernah diuntang ceramah Teng Taiwan merasa takun ceramah Teng Taiwan nganggu bahasa apa siye-sye wuaini mihauma mahauni lu ngaji Teng Taiwan saya berangkat saking bandara mandap Tenggene Taichung Taichung niku provinsi Tenggene Taiwan dan ternyata Teng Meriko memang disiplinnya luar biasa ada yang sampai kehilangan koper pas keberangkatan kami gak ada waktu 24 jam koperin balik dengan selamat ternyata Teng Taiwan naik anak dompet gigal nang tinggir mergi seminggu nang kuno ya nang kuno baik mungkin bergeser apa maning kelong isi karena Teng Taiwan ada satu aturan nemu sesuatu dalam jangka waktu tertentu tidak langsung dilaporkan ke pihak berwajib maka yang nemu diartikan yang nyolong contoh ini Tenggene taksi kodrompet gigal supire taksi orang ngutik penumpang berikutnya kalau asli penumpang orang Taiwan orang orang ngutik kodik niku dompet selain gini ada durasi waktu tertentu contoh jam walu isuk angin nemu dompet kok nanti jam 4 sore urung dilaporan pihak berwajib maka sing nemu berarti sing nyolong berarti tingkat kejujuran Teng Taiwan niku tinggi nanti 4 jam lebih kok nemu sesuatu orang langsung dilaporan pihak berwajib berarti diidentifikasi ana sesuatu hal mungkin kepingin menguasai dan lain sebagainya maka Teng Taiwan negara kecil tapi bisa maju karena ana sing diwedeni karena sampai Teng Taiwan ketika pejabatnya ketan korupsi langsung dimiskinkan terlebih dahulu hartanya diambil alih oleh negara KTP langsung disilang tidak boleh berkeliaran ke luar negeri buatan saget di bandara sampai numpak stasiun numpak kereta api numpak bismawon dan KTP khusus dia adalah mantan koruptor anak sing diwedeni tapi Indonesia kenapa kok pejabat bahkan kata oknum ingkan korupsi karena Indonesia langsung diwedeni bukti nyata sedurungnya jadi pejabat janji-janji bareng dilantik dilantik disumpah di bawah kitab suci Al-Quran tapi bareng jadi pejabat kok tetap korupsi berarti di Indonesia Al-Quran bayo radio deni mulanya kemampu anak kita kok ngaji sekolah supaya minimal ketika pesantren pia mbak ngaji karokiai ketika jadi alumni sakin pesantren arep tu mindak barang awon minimal kemutan karok almamater pesantrenya minimal kemutan karokiai sing mulang jadi ketika arep tu mindak barang awon jadi kelingan bahwa nek sampai kula tu mindak ala berarti kula ngelek-kelek pesantrenya kula sampai kula ngelek-kelek kiai guru nekula berarti kula ngelek-kelek wong tua nekula dikilah pentingnya wong sing paham agama buat tenam sekedar ngerti nek sekedar ngerti bisa dilanggar tapi nek sing paham agama maka fah insyaallah setiap langkah eling karok gusti maka alhamdulillah monten ing telatah pengempon pak lura pak lura meriki pengempon onten madrosah nopom boten wong tan pengempon meriki onten tepeki pak lura nyong takon lurae orasam meluku campur melumbayari ora eh tapi urunan urunan subohanallah datiknya judul kiai urunan muka-muka sing manfaat barokalohuma ien ngaku santri wisak mestine ya kudung ngaji ya kudung ngaji nah kaya gue jadi backing vokal aja backing soda deneng namalah melar jenengan jadi backing vokal ngerewangi nyong ben nanti jam si jim bengi ayo ulangi cek disit ien ngaku santri wisak mestine ya kudung ngaji ya kudung ngaji nah kaya gue maksudnya ien oleh ngilmu senacan sidik ya dilakoni ya dilakoni mumpung isih onok ya arti tabu apura kikena misdi sawwer uye ngura pengertian nyambut kawai nyambut kawai salu ala nabi muhammad masyaallah mbarang di perintah tambah kompak niki grup repanan nipung alhamdulillah mbarang di sawwer mone ya tambah banter mbarang sawwer mone sawwer mone di deleng disit nyugone nyawer piru kelase nyung nyawir satus yura pantus lagi gajel lura sebulan karampapu sepanggung bukut di amplap bukut nyawir satus yura patut mudah-mudahan tambah salawat tambah makhabal luhumah lanjut terus ternyata ternyata nyak kepingin mulya nyak kudu gelem rekoso carakan jeng nabi ikhris alam yang fauka wasta'in billah wala ta'jiz jadi menung semangat gayuh barang sing manfaat wasta'in billah nik anak masalah jaluk bitul lungan karo gusti sebentar sebentar jepulik nang selam bedanya nang menung sambar ye ya am luar biasa pancin bener wong kejabong kewong wong prihatin prihatin temua temua ora dundang pengajar yang mangkat dewek ora diongkosi yang mangkat dewek orang keduman panggonan yang jagung orang keduman senek yang jajan yang ngantuk dilosor singat ini panas yang ditanggung pinter jenengan yang selempetan malah ini masyallah rata-rata sampai duduk praktis dokong yang lemprak sikiliatis nantinya bimik ngaji selasakan disit yang mereng ini mereng kandang pedus yang ramban mumpung nantinya lak harap cerama kok ramban disit nyo jenengan tirso ngertos ramban nopong mumpung tirso ngertos ngertos makin ini ibu-ibu salaman karena nyoma kerasak salamannya kok nyombatin kayak karo parut jenis 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 ramban barang supahana lo pada nandur budin barang ya pada anu budi budin barang supahana lo sekilo pintan budin temeriki rong ibu nyomik takun seibu kok petani petanian ya yara masalah lah sing seibu sing rong ibu sing sabar nge pung petani indonesia yang lona-lona ini merangkak tapi merangkak kapan burung ngerti tapi jenangan jadi petani rasa cilik hati jenangan dibelani karo kan jen nabi masih tengkitab yang abdulul mukasabi azuro atu utama-utama pekerjaan adalah menjadi seorang petani pe pe yang kedua menjadi seorang buruh atau tenaga kerja yang ketiga menjadi seorang pedagang dan pekerjaan paling utama tapi mentok sing paling akhir nomor papat adalah menjadi pejabat pemerintah pelayan masyarakat abdi negara justru pekerjaan sing nomor papat paling akhir si nomor siji petani mantep apa mantep keren apa keren petani nomor siji pejabat nomor nyong dira bang ucap papa padar ucap papa tak belit ulang 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 jawabannya ya ulang 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 lurah nomor petani nomor camat nomor aja nambah nambahi camat nomor petani nomor presiden nomor petani nomor tentara nomor petani nomor dpr nomor petani nomor tepuk tangan dulu dong buat petani petani ini ku diutama kaken ternyata tengkitab ianat utolibin tapi nyatane teng indonesia orang nana bocah sing ditakoni cita-cita neke pingin jadi petani kenapa kok lari jaman senegi generasi emas penerus bang sorak sorak glem dadi petani kesel terus panas terus gatel lireng terus kotor terus ah rekasa paling pinter jawabannya rekasa ternyata 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 dati petani panceng rekasa rekasa bisa orang kepingin dati petani dati petani pisaran duet tanah golet pupuk susah rumah tanduran tidak mudah bareng panen malah didol payu ini tapi tapi ternyata jenengan sedoyok memang diusahakan ya kan rekasa disit kepingin mulia kan ragilem rekasa cara kitab alala diwastani jununu fununu wong edan warna-warna kepingin dati wong suki ragilem nyambut gawe jununu fununu edan kepingin dati wong pinter koragilem sekolah jununu fununu edan pingin dati wong alim ragilem ngaji jununu fununu edan pingin melebus warga ragilem sholat jununu fununu edan wong lanang kepala rumah tangga ngarep-arep BBLT kero BKH kedadar kedodor lembarak lemburuk pelampang pelompong petelesan kotor jununu fununu edan ini jenengan sih ngantikan lo teti menung saya kudu gelem priatin ikhris alam yang fa'uka wasta'in billah wala takjis jenapi ngantikan jadi menung semangat gayu barang sing manfaat wasta'in billah naik anam masalah jaluk pitulung ane karo gusti walah takjis aja males aja keset aja mbeler map map pung po'n zaman jaman seki pada pintar galer duit gạnh bu wiser dapur galam ramban galam 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 bu gim baten di jaman jadi jaman laman gelalar galar dadar petelesan kotor Di Provinsi Jawa Tengah Tingkat perceraian paling tinggi Justru di Kabupaten Purbalingga Kenapa? Karena ternyata Purbalingga itu Kabupaten yang banyak industri Di antaranya pabrik bulu mata hidup Dan juga orang cerai Apa hubungannya hidup kalau cerai pegatan Rata-rata pegawai bulu mata hidup Ini kan ibu-ibu usia muda Umur 19 tahun sampai telung 10 tahun Siapa tidak kerja Apamanya menghenti WGB di gawang rumah Dari pemasukan dewek Singlanang mengkelalar kelurannya berkawai Akhirnya Singwadon memilih jalur untuk cerai pegatan Bapaknya semahur Yang kau disit Wung lanang nikumar Waeh golet Nafakoh Halo Halo Nafakoh Nafakoh itu ya Ma isyah Pekerjaan yang dicari oleh suami Untuk memberikan Nafakoh kepada istri dan anak Nafakoh Tapi yang gerana Wong wadon Kau ngolet rejeki Due duit Akeh Niku dudu Nafakoh Hanya sekedar Ngrewangi Wong lanang Ibu ini manggut-manggut Tapi kalau mikir Berarti nyongke Ngrewangi Wong lanang Sia-sia ya Orang Nana barang Sia-sia Justru ketika Wong wadon Jenengan kok Bisa ngolet duit Malah duit yang Jenengan butuh Kenapa? Karena duit suami Ya duit istri Duit istri Ya tetap duit Istri Mantep apa mantep? Mantep Kebrog Gowong wadon Yang cerdas-cerdas Maaf ya Pak Yang tetap Sakang Partai Perwadonan Mulane Mulane Gbo Mulane Wong wadon Tiang estri Kok Gwolet rejeki Kepingineng Gw nyukupi keluarga Ya rau mungkin cukup Mbok gaje Wong wadon Lewi akeh Ketimbang Mung lanang Tetap Mboten saget Mencukupi Kebutuhan keluarga Rasanya Kurang Baik Salen apa Nafakoh Niku tetap Suami Kepada istri Dan anaknya Walaupun suami Sedina Menguli hasil Walung puluh Tapi bersih Halal Tetap Bisa Mencukupi Kebutuhan keluarga Gw unik Nangkone Gw Sela Maring Rejeki Karawang Lanang Sebab Nopo Bentuk Nafakoh Tapi Anggerana Wong Wadon Dumehna Bisa Gwoleh Duit Llewake Ketimbang Suami Kepingin Kepingin Tanpa Suami Mulanya Rata-rata Randa Gw sugih Sebab Nopo Orang Kuat Dikuat Kuat Gwakas LPG Kuat Gwakas Gendeng Bocor Pinter Menek Lapa Bisa Kesam Bledek Bisi Urib Lan Jenengan Yang Tetap Mendoakan Suaminya Sehat Panjang Umur Jenengan Rau Sah Dati Istri Mawi Bingung Istri Gak Harus Kerjang Goleh Duit Tirakate Wong Wadon Pun Orang Kudus Sholat Tahajud Sesama Wong Wadon Pada Dene Istri Maka Ternyata Wong Wadon Tirakatnya Bersabar Atas Suaminya Ketika Sang Suami Ngolet Pekerjaan Urung Mulih Gawain Atau Wisundih Pegawain Tapi Asile Durung Sepira Kosang Istri Tetap Bersabar Atas Suaminya Ngladeni Kanti Tetap Aweh Senyuman Neku Jenenget Tahajud Karo Gusti Allah Mantep Apa Mantep Ini Saratan Gini Kung Gondeng Ladeni Tetap Sabar Aja Kero Mendelik Kero Nyentak Tumas Senyiki Bisa Usaha Wadon Lewat HP On Lenan Jenengan Nulih Penghasilan Kero Lanang Ya Tetap Masak Ya Tetap Ladeni Nawani Suk Tapi Kero Gentak Suk Kero Manteng Lek Ngomori Lanang Mangan Orang Mangan Mangan Telung Kata Tapi Nusuk Banget Padahal Tenggene Kitab Al-Bushrofil Manakib Sayyidah Khotijah Al-Kubro Disebut Kubro Niku Ternyata Kekayaannya Sayyidah Khotijah Sampai Dua Pertiganya Kota Mekah Saking Sugih Sayyidah Khotijah Tapi Ternyata Memang Statusnya Sayyidah Khotijah Waktaliku Randa Dua Kali Guys Tapi Sayyidah Khotijah Randa Bukan Sembarang Randa Ternyata Sayyidah Khotijah Randa Yang Sangat Terhormat Kenapa Disebut Randa Terhormat Pertama Dari Keluarga Terpandang Kedua Randa Sukih Pinter Ngoleh Duit Ketiga Randa Dudu Karena Pegatan Dudu Karena Cerai Tapi Randa Ditinggal Sedok Mati Pitik Mati Kho Khoasar Temen Kho Sayyidah Kho Dijak Randa Ditinggal Sedok Randa Ditinggal Wafat Jadi Diwastani Randa Terhormat Karena Maaf Nga Randa Cerai Randa Pegatan Berarti Ada Mantan Suami Ada Mantan Istri Berarti Ada Satu Permasalahan Yang Tidak Bisa Dirembuk Rukun Malih Tapi Randa Ditinggal Sedok Randa Ditinggal Wafat Disebutnya Janda Terhormat Maka Sampai Randa Ditinggal Sedok Orang Nikah Malih Khusus Nguh Ngempani Anak Anak Yatinya Maka Dikusus Teng Hates Wet At Hates Anak Lagi Ngerasa Ninyong Dining Mumpuni Sorah Merongos Ya Dikiran Nyora Gerung Gat Lagi Ngerasa Ninyong Sorah Merongos Kepri Wem Dinand Dinnadus Keramas Kuyara Jen Ngerasa Ninyong Ngerung Gat Lagi Ngerasa Ninyong Ya Allah Jepule Tukang Cerama Bedirasani Apa Maning Tanggane Ya Allah Tidak Bisa Membayangkan Tadi Tanggane Ong Pengempon Nanti Mumpuni Cercama Bedirasani Ya Pancen Nuri Purip Nang Gone Daerah Alas Kayak Ninyong Naci Biasa Rasakan Ramban Disin Nang Kandang Ngedus Pancen Nuri Purip Nang Gernang Desa Anak Apa Mesti Ngomongan Menjeneng Urip Nang Kota Urip Nang Desa Nak Kayak Ngan Nane Bu Urip Raka Pengen Dia Ngomong Ya Rau Desa Orang Perumah Kuburan Rasani Sali Sali Orang Bojo 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 Dirasani Sekolah Ngan Tekan Sarjana Payu Payu Rabi Sekelung Se Ya Kalas Kalas Jadi Brawantua Ya Barang Payu Rabi Dirasani Ceren Ngan Tekan Es Loro Barang Bojo Ule Tukang Deres Dirasani Barang Wis Rabi Nikah Uri Bebe Bahagia Orang Urusan Karoles Tanggan Tanggan Ngodek Kodek Uluan Tahun Bojo Mateng Keteng Lanang Orang Uri Jadi Lanang Orang Uri Dirasani Man Wis Barang Bean Wis Bisa Meteng Bebabaran Nyata Lahiran Agi Acara Aki Koh Tasaka Orang Puputan Bayi Nam Lahir Si Dirasani Man Bayi Ini Beti Rasani Dan Lampene Rampiri Bapak 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 Salwa Nabi Muhammad Mulon Jokolisan Tarwane Iman Tekulang Jokolisan Tarwane Tarwane Iman Sebab Ngomong Kudungang Gowaton Ojo Mung Waton Ngomong Mangganayuk Minubillahi Waliyomil Akhir Falyakul Khweron Awliyasmud Ngendikan Tarwane Iman Karena Ternyata Sopo Ngising Iman Karo Gusti Allah Iman Karo Dino Akhir Hendaklah Ngomong Singapik Apik Dering Sakit Ngendikan Singapik Meneng Meneng Cara Pengemban Merekin Meneng Mendel Cara Silacat Gengkulo Silent Bliss Zaman Seniki Anak Apa Mesti Digawai Status Nang WhatsApp Mangkat Arisan Gawes Status Orali Arisan Gawes Status Mangkat Kondangan Gawes Status Kondangan Wedang Tepait Gawes Status Jalan Sehat Gawes Status Klambinanya Rabang Putih Gawes Status Sampai Sampai Ngerasani Mertuane Gawes Status Nindir Mantu Gawes Gawes Status Ya Allah Sampai Nambai Mules Gawes Gawes Status Panggilan Alam Lagi Mules Nih Guys Niki Sing Marakna Dongane Kulapan Jalan Sedoyo Kadang Gampang Tambar Tahu Tambar Enggak Luntur Dari Orang Ampuh Mulani Maaf Angger Piyayi Alim Khususnya Wong Lanang Wong Lanang Soleh Wong Lanang Ngerti Agama Mesti Ora Gelem Nyeneni Singwadon Kadang Wong Nyeneni Kan Ngucap Kasar Tapi Nek Wong Singhalim Wong Lanang Paham Agama Orang Kerso Nyeneni Singwadon Saal Nanti Wong Lanang Kau Ngucap Kasar Karo Singwadon Hilanglah Keberkahan Doa Seorang Suami Ibu Singmangkat Karo Bojone Ngucap Karong Ngeril Singwal Anang Weh Rungok Nanggone Kitab Kisotul Aulia Nanggone Kitab Kisotul Aulia Diriwayat Diriwayat Seorang Guru Besar Salafus Soleh Namanya Syaih Zekaria Al-Ansori Santri Jumlah Ribuan Tapi Diantara Ribuan Santri Ada Dua Santri Kesayangan Namanya Imam Romli Kalian Imam Ibnu Hajar Ternyata Imam Romli Kalian Imam Ibnu Hajar Ditugaskan Untuk Wayai Mukim Mukim Neku Wayai Rumah Tangganan Soleh Dideleng Santri Neku Sose Beren Ternyata Ngoneng Golet Nilmu Wis Radadangu Yang Anah Sampian Wis cukup Neku Ngaji Geronyong Sampian Bayai Mukim Rabi Masyarakat Tapi Sampian Tetap Langgang Nang Ngaji Desantri Pituk Ulangan Senacan Santri Nenemong Pituk Desantri Teluk Ulangan Senacan Santri Nenemong Teluk Orang Desantri Ulangan Anak Bojomu Dipraktikakan Ternyata Imam Romli Didawi Tenggur Neng Gini Kusaykhona Zakaria Alangsori Kenda Wah Mukime Nanggone Wong Pejabat Sukih Kelas-kelas Bupati DPR Pejabat Camat Tentara Ternyata Imam Romli Ditugasakan Konceramah Nanggone Kelas-kelas Kalangan Elit Wong Wong Sukih Tapi Ternyata Imam Ibnu Hajar Ditugas Nanggone Cramah Nanggone Pengempon Ditugas Nangceramah Nanggone Dukuh Mertelu Dinantina Karo Tukang Rambuan Tukang Deres Tapi Ternyata Orang Anas Yang iri Mareng Beberapa Tahun Berlalu Sukses Langgone Pada Dati Kiyai Imam Ibnu Hajar Senajan Nanggone Ceramah Nanggone Mertelu Tetap Dati Kiyai Sing Jama Ayasinan Yakeh Jama Tahlil Nge Kadah Sampai Muhammad Yaen Unepun Tetap Guyuk Rukun Karena Berkay Imam Ibnu Hajar Sabar Tapi Imam Romli Ngone Dadik Yai Karena Ceramah Nang Gone Kelas Bupati Pejabat Kelas Kakap Gone Ceramah Wis Dadik Yai Sugih Tumpak Ini Bimobil Pajero Tapi Ternyata Imam Romli Satu ketika Kemutan Karo Kanca Kamare Kepingin Ketemu Silaturahim Temu Kangen Karena Imam Romli Sing Undang Sing Pesan Restoran Imam Romli Sing Pesan Makanan Imam Romli Ibn Hacar Tenanan Rawuh Lalu Kepanggih Karo Kanca Pondok Mesti Seneng Imam Romli Gawa Bojone Imam Ibn Hacar Yang Gawa Bojone Pas Lagi Makan Makan Terjadi Insiden Bojone Imam Romli Bojone Kiyai Sugih Bunyain Ngucap Kaya Karo Bojone Imam Ibn Hacar Ngo Liat Bojoli Kayak Nyong De Gawa Pesantren Kuy Yang Gawa Dewek Bangun Dewek Orang Mau Datak Gawa Proposal Orang Mau Datak Jaloki Sumbangan Kayak Nyong Gawa Pondok Yang Bangun Dewek Dati Orang Perintah Santre Adul Tanggalan Bojone Imam Romli Ngucap Kaya Kuy Bojone Imam Ibn Hacar Anak Gimangan Cancep Lakep Meneng Ragnar Ngunyah Maning Mangkel Akhir Ngucap Balibat 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 Nih Ngeblok Langsung Balibat 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 Ngu Kuy Mbu Bunyai Mbu Santri Mbu Wadun Biasa Jepul Angger Jengkel Pada Besi Pate Sing Wadun Gara Gara Sing Lanang Orang Gilem Diajak Bali Ngetepet Gitir Ngetirat Caranya Apa Ya Ngetepet Ngetirat Gitir Gitir Naik Caranggen Kulo Ngetepet Lunga Orang Pamitan Ngetepet Gitir Ngetirat Bali Karena Sing Lanang Orang Kepen Kelo Ngeboti Sing Wadun Pamitan Karo Imam Romli Imam Ibnu Hacar Ngeb Sing Wadun Jepule Bu Wadun Bunyai Bu Niku Santri Bu Wadun Biasa Kocap Jengkel Melaku Kayak Barat Petik 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 Jendral Kena Diuber Akhirnya Tenanan Barang Tekan Ngomah Bojone Imam Ibnu Hacar Buka Kelawang Segelam Medewek Mutup Bwantar Banget Cuk Langsung Lebuk Kamer Teruk Kemureb Ibu Tau Kemureb Nggak? Indonesi Tengkureb Cara Kayak Nih? Ya pada Boy gue Angger Wong Purbaling Cilaca Banyum Masan Gue Nih ngomongan Gokol Kulah Kubro Kemureb Jebule Wong Wadun Bubunya Imbu Wong Biasa Angger Wis Kocap Turun Kemureb Gue Anggel Cutik Cutikan Gue Tapi Ternyata Imam Ibnu Hacar Tetap Ngerayu Sing Wadun Ngan Ngeludik Galus Banget Ayang Mbet Singlanang Orang Jengkel Padah Padahal Sing Wadun Is Is Najan Orang Patut Ngetepet Bali Ngentira Gidir Orang Pamit Nang 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 Beruh Beruh Tumun Sampai Selawas Selawas Sembo Jok Nang 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 Beruh Ngutup Lawang Buang Terbang Nanti Turuk Kemureb Gege Han Nang Apa Sing Wadun Wala Pak Pak Dati Bola Nang Sing Paka Pak Apa Kuping Raku Astag Virullah Nambai Kuping Nang Nang Biasa Bingung Sampai Taling Kus Sik Malik Kuping Runa Ngapak Wala Pak Bener Bojone Am Romli Ngomong Bener Gek 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 Sugi Gek 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 Rumer Teluk Boi Pak Dinan Dini Diajak Ramban Sekali Kali Imam Romli Dundang Pejabat Diangkati Dia Undang Ceraman Bupati Ditampani Ceraman Pengempun Rikang Sarung Sisi Sisi Linting Mentul Sisi Motor Pak Sekali Kala Imam Romli Ben Jase Melipis Sarung BAS Raga Telung Juta 500 Jangan Bojone Ngucap Apa Jawaban Imam Ibnu Hajar Oh Tadi Gue Selawas Bojok Ronyong Gue Nge Isin Gue Dibujuk Kayak 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 Oh Tadi Makna Oh Iya Anggar Kayak Caranya Hayuh Teka Jak Maring Pekarangan Buri Pertama Kali Imam Ibnu Ajar Jengkel Nanti Net So Can Meripat Abang Mangar Mangar Dia Cek Geret Sing Maring Pekarangan Buri Tekan Pekarangan Buri Pekarangan Caranya Apa Goyah Temen Kebon Biasa Nih Mung Sampai Alas Kan Tidak Kebon Barang Buritan Buritan Buri Buritan Nemu Basah Nyarman Buritan Barang Diajak Maring Karangan Buritan Anak Barang Germemet Buritan Kalau Germemet Barang Barang Pekarangan Buritan Ternyata Sing Wadun Diomongi Kera Sinan Mak Jod Pacul Sing Wadun Gemeter Ternyata Joget Pacul Pak Kera Usah Kwe Kewatir Kera 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 Bisa jadi orang yang paling sukis Sengalam jagad raya merteluh Betul ya Ketantang aku yang ngarepe bandaku Yang yang bocon nikah Karena santri Yang santri pada-pada santri Yang bisa dandan kayak Imam Romli Yang sarung yang melipis Tergantung juta 500 kecil Tapi yang bocon karena Pada-pada santri Yang ceraman yang merteluh Tukang ramban, tukang deres, tukang bubuti Lemasanya yang kuyang-kuyang Kuyang-kuyang pake mobil pacero Yang gede-gede orang merteluh Undangnya pengajan rutinan Yasinan, talilan Yang ngamplopi selawai Yang pake mat pacero Yang sanggup bayarinya Yang bocon karoke pada-pada santri Bisa yang sarungi mentul-mentul Tak ngobay Menempatkan sesuatu sesuai Porsinya, menempatkan sesuatu Sesuai tempatnya Untuk dundangnya Karena orang biasa Kuyang malah Anggung-anggungnya Kuyang-kuyang-kuyang Misi kita sumpah Kepen arah pabandanya Yang sampean Kepingin dadi bojo aku Ayuh Dadi bunyai Sing andap asor Sing rendah hati Sing tawadu Tapi yang sampean Kegemiran karo bandha Bojonan kui bandha ku Seperti-pertini Imam Ibn Wajar Ngucap kayak gue Sing wadun gemeter Karung ngucap Ya Allah Pabak Ya ceku Bukiki Nyung Yung Ya uradana Jepulai jenjang Kuih Pulau Dan si Balik suki Segalam Jakarta Yang bertelung ngapur ada banget pak nyong ngomong kaya gue gara kepancing emosi ngomongannya bojodiba problem ya ujar aku kepinginnya nyong ya kayak bojodiba problem kepingin tadi punya isi kelangan singgore kelangan tapi nanti tekan kelek pak tapi bareng sambian mis ngomong kaya gue ya nyong orang ngelakuin pada isi kaya gue banding orang banding-banding nyong ngomong kaya gue ya pak nyong jeluga pura seracan sarung yang jelan mentul-mentul kaya seku peker botor gue mola sarung sirap tekan dulu nganti tekan akhirat tekan dulu-gandul kejane cerita mandan cenaka tapi aku wong wadun pada merobe semili ternyata bu anggar dibocona wong alim atau wong lanang sing paham agama tetap ulih keberkahan nur ngilmune wong sing beragama mulanya bojone imam ibnu hajar senajan sempet kebakar cemburu tapi nyatane balik maning karo sifat asale wong wadun sing bener-bener soleh kah lalu bagaimana dengan keadaan bojone imam romli Allah tekan wong ma dikubiak nanti bersih ucak nang sing lanang sing lanang ucap imam romli kore simadun mak jagong iya wong gerok nginum oh dati yang jenang kita mau ngincer dan nginyong subakan Allah oh bening oh niki larutan oh iya bening ya lo beningan kabak kayak radiator subakan Allah kita hidup kelapa muda kita cengkir nah ngapa kok pengantin nanyar diparingi cengkir jereben kenceng go ninjungkir iya 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 cengkir temenan gimana di cek cengkir temenan gue gue jombok ya kan ih orang adegan bubar pelotas iya rapapalah matur namun sangat niki wawu kalau panceng ngeliat apa meriki kata tukang deres om botenik mereka katai petani budin mbak mumpuni niki kok kata kelapa kata anu tegan niki khusus gak nyambut jenangan gue bu ya Allah rolas tegan di jejer miki nyongkir nginum kabak kembung nyongkir nginum tegan mungkulah mungkulah mbak mumpuni salem niki panit dia luar biasa karena memang senajan cuma satu RT tapi masya Allah RT 13 luar biasa tepuk tangan dulu buat RT 13 matur namun sangat sewarna-warna kaya tawak-tawak nanyong kaya larap ditanung arah tekanan kepri ini pada batin cerongok jeluk potong kaya ini ini kepenang matur namun sangat niki kanan semangat barang krok langkah lanjut apa lagi nanti jam si cimbangi kan nanti ngajwe telung jam setengah subohan namun bener kewong pengempun gragas gragas telung jam setengah kuat nanti jam si cipuat kuat bapaknya sanggup sanggup bapaknya sanggup dibunik kuat nyurah milu-milu namsi-namsi ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa asam betul manfaat masalah barok kalau rumah patut kaya kaya mau ngomong nangarepe yang pirang-pirang mak ya patut-patut baik pak bisa nih patut nyumala ginjung marwain jeneng bentuk dikaising dihormati kan nyata kita kaya pondok bangun dewek ujarmu gue bangun dewek bisa nih dewek di pondok bisa bangun gue ada duit angklop sekang bupati ini ini pas pilihan presiden yang jadi tim sukses yang bisa bangun pandasi dikiranya itu aku semua duitnya dewek orang gue sekang duit-duit bisa roh angklop yang muncret-muncret ini kududuitnya nyong nyong kiasi nekiai anu santri keluarga orang orang duwek nyong ditugas nangkiai nyong guru nyong nyong koncrama nanggone kelas pejabat ketimbang bisa roh melebu wateng akhirnya tek tukuk nanggotuk semen gogawe pandasi ngubangun pondok tapi bisa bangun pondok kududuitnya nyong tapi berkah karena nyong ngoneng ngaji sekang gurunya nyong ditugas nanggone wong wong suke ngergay gisaran nyong ngisin wis sumpah kue seke ngeku dhati bojone nyong ayuh dhati bunyai seng andat astar seng tawadu seng rendah hati tapi sampe nge milibandane nyong nyong tak matuh sakang umah kukene sing matuh nyong ngapura nyong ajak kue pak nyong ujar ku jaga namanya cedengan nyatane yang bangun bangun kukene imam ibnu hajar ya pak nyong 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 ya pak ya kue ngapak gula kopi oke pak teman anak-anak akhirnya ditindak dalam imam ibnu hajar inilah dari kesepakatan imam romli kalian imam ibnu hajar maaf istri kalau ditalak pas lagi haid datang bulan maka talaknya suami tidak sah ulang ulang nak teng tiang istri wong wadun nak lagi hamil lagi meteng kok ditalak nang silanang talaknya niku sah tetap jatuh talaknya tapi nak wong wadun kok ditalak pas lagi haid datang bulan malah justru talak kenapa jauh sebelum peneliti ilmuwan zaman sekarang ngertos bahwa wong em niku keadaan neora stabil para kiai-kiai kita diensampun meneliti meniteni dan menengeri wong wadun nak lagi em pikirannya orang stabil nak lagi haid pikirannya labil mulanya bakul sega goreng rata-rata wong lanang soal pancian wong wadun dianjurkan lewi akeh gone turu ketimbang wong lanang selanggar wong wadun melek mesti ngecomprang kaya kenal pot bocor apa beti sampek-sampek nak wong wadun seneng protes karena mengungkapkan emosionalnya pakai perkataan beda kira wong lanang wong lanang anak masalah rata-rata menang orang duit malah nyetak termotor lungang gawa helm udut ngerti gitaran kelepas kelepas yang boleh tutar naring dimanding ya bocor jeluk bayaran saya patut tas pada bodol barangan bitulah senurunan pirang-pirang mung lanang gue curhat kalau tanggane malah dikawusi cerita kalau bocone malah diseneni kucek nang wadun wadun nambah-nambah iya pakai kondangan pirang-pirang bulan surah kayak hajatan barang gawe sunatan barangan kayak ikutanku siji-sijine tokral rawil pedet berganti mula nambah-nambah pikiran ini kadang maaf-maaf wong lanang lebih gampang stress ketimbang wong wadun malah rata-rata wong gemblum wong lanang orang ngandel sampaian adi aku aku lihat undip jurusan neres keperawatan setahun kemarin aku profesi ditugaskan terumah sakit terakhir paling berat ditugaskan di rumah sakit jiwa adine kulone meriksani langsung ternyata daftar wong gemblum dari seratus wong gemblum yang gemblum jumlah jumlah wadun rong puluh yang wong puluh gemblum wong lanang kenapa wong lanang gampang gemblum ternyata ternyata wong lanang 80% mikirnya pakai logika wong wadun secara pesikis wulung puluh persen mikirnya pakai emosional itulah kenapa betul-betul kodisit yang tetap dari partai perwadunan ternyata wong wadun anggere emosi diungkapkan langsung dengan perkataan dan emosionalnya niku langsung tadi wong lanang diempat dewek nikulah akhirnya orang gampang cerita orang gampang curhat karena wong liya diempat dewek akhirnya gampang stres sabar ya pak niki wong gemblum jumlah bentuk lanang niku duduk wong lanang rata-rata gemblum gue orang maka di indonesia 79 tahun merdeka kita mulai sifat kemerdekaan dari keluarga kita piambah napa malih nung saya sangat ingin kejadian pak lurah gara-gara rame pitulasan ternyata lomba yang malah ganti malah togel barang malah pada totoan lelomba pitulusan nganting got totoan anak sing rusak kemerdekaan dengan sampai mabok-mabokan sampai rusak kemerdekaan dengan anak-anak muda tawuran maka saya harap perlombaan perlombaan tingkat RT ataupun tingkat kecamatan bahkan kabupaten dalam rangka pitulasan sing pada legawa nerima jenai lomba ya anak sing maka 17 Agustus 45 di meriahkan kali kelapa jenai sedoyot kemerdekaan jangan sampai dirusak hanya gara-gara emosional sesaat maka alhamdulillah seniki 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 jangan nanti nanti saat nanti jangan 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 ya 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 bener kuya ngapusik